Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marokya dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Juice Room. Inilah Kominfo News Room selengkapnya. Pemirsa Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan jelang pemilu 2024 mendatang. Kapolri mengatakan perbedaan pilihan dalam memilih pemimpin tidak boleh sampai merusak persatuan. Kapolri Jenderal Polis Jio Sigit Prabowo tidak bosan menyerukan aksi pemilu damai bagi seluruh masyarakat Indonesia. Aksi seruan pemilu damai kembali diangkat Kapolri saat membuka kegiatan Bayangkara Funwalk di Jakarta pada hari minggu kemarin. Dalam pidatonya Kapolri berpesan, perbedaan pendapat dalam pemilu merupakan hal yang wajar. Namun Kapolri mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan menjelang tahun politik yang kian mendekat. Kapolri juga berpesan bahwa konflik dalam pemilu perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan. Sehingga hasil pemilu bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan juga maju. Kegiatan Funwalk sendiri dikuti oleh 10.000 orang. Ajaran ini digelar untuk membentuk semangat persatuan menyambut pemilu 2024 sekaligus bagian dari rangkaian hut Bayangkara pada 1 Juli 2023. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mapan, yang modern, yang aman untuk mengantar, mendapatkan, memilih pemimpin-pemimpin nasional yang siap untuk menjadi nahkoda berikutnya untuk menuju Indonesia Majek. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO mengingatkan kepada warga agar tidak mudah terkena bujuk rayu dari gaji besar bekerja di luar negeri. Sebab hal tersebut dapat menjadi salah satu modus adanya kejahatan TPPO. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polri yang dibentuk Kapolri Gen. Listio Sigit Prabowo berhasil mengungkap ratusan kasus TPPO. Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Jumat 23 Juni dalam siaran pers yang dirilis humaspolri.go.id. Terhitung hingga 22 Juni, Satgas TPPO Polri telah menangani 511 laporan polisi dengan 598 tersangka telah ditangkap. Sementara jumlah korban yang berhasil diselamatkan Polri dan Poldang sebanyak 1.744 orang. Modus yang digunakan para pelaku sangat beragam, salah satunya iming-iming gaji besar sebagai PMI atau PRT di Dubai Uni Emirat Arab. Pada kenyataannya, korban tidak benar-benar bekerja sebagai PMI atau PRT. Korban hanya berada di penampungan dan selanjutnya dijual ke Arab Saudi sebagai PRT. Mereka yang dijual ke Arab Saudi bekerja tanpa menerima gaji dan bekerja tanpa mengenal waktu. TPPO diperparah dengan biaya yang harus dibayarkan korban sebesar 20 juta rupiah untuk bisa pulang ke Indonesia. Modus lain, TPPO yakni bekerja sambil kuliah di luar negeri dengan gaji besar. Birikjen Ahmad Ramadan mengatakan modus tersebut telah memakan empat korban yang telah membayar sejumlah uang namun tidak kunjung diberangkatkan. Berikut jumlah kasus dari modus TPPO yang ditangani kepolisian Republik Indonesia. Menilik modus tersebut, Kabiro Humas Polri Birikjen Ahmad Ramadan mengingatkan masyarakat untuk tina muda tergiur dengan gaji besar di luar negeri. Dirinya juga meminta masyarakat untuk tidak membayar sejumlah uang untuk bekerja di luar negeri. Kabiro Humas Birikjen Ahmad Ramadan turut mengimbau agar masyarakat menggunakan jalur resmi untuk bekerja di luar negeri agar terjamin keamanan diri dan haknya. Pemberantasan TPPO sejalan dengan kesepakatan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO. Pemberantasan TPPO merupakan tugas pemerintah untuk melindungi dan menjaga warga Indonesia dari asli TPPO. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan, peningkatan pengembalian aset recovery setiap tahun tentunya menjadi kabar baik bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Optimalisasi pemulihan keuangan negara atau aset recovery tetap dilakukan dengan menjaga nilai ekonomis dari seluruh aspek sitaan KPK. Dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, lembaga antiraswa KPK tidak hanya berfokus pada hukuman pidana badan saja yang selama ini dianggap tidak ditakuti oleh para koruptor. Lebih dari itu dalam memberikan efek jerah, KPK sangat fokus dalam melakukan aset recovery kerugian keuangan negara. Pada semester 1 tahun 2023, total aset recovery yang telah dilakukan oleh KPK adalah Rp154,10 biliar. Sedangkan pada tahun 2022, total aset yang dikebalikan kepada negara adalah Rp775,54 biliar. Pengoptimalan aset recovery menjadi poin fundamental karena nominal yang dikebalikan kepada negara nantinya akan dikelola dan dikebalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Jurubicara KPK, Alif Iqri, lewat akun YouTube KPK RI menyampaikan, terkait dengan barang bukti yang telah dilakukan penjitaan oleh KPK, tentunya harus dilakukan perawatan. KPK sendiri telah membangun gedung penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Rup Basan di Cawang, Jakarta Tibur. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai ekonomis dari seluruh aspek sitaan KPK. KPK saat ini telah membangun rumah penyimpanan barang rampasan sendiri di Cawang, Jakarta. Tentu dalam rangka untuk terus menjaga nilai ekonomis dari seluruh sitaan KPK yang pada ujungnya nanti akan dirampas untuk negara melalui pelelangan oleh Kementerian Keuangan tentunya dan itu dilakukan secara terbuka. Hasilnya pasti kemudian disetorkan kepada khas negara sebagai pemasukan dari pemberantasan korupsi yang dilakukan pelek KPK. Informasi lainnya pemirsa, Badan Narkotika Nasional musnahkan 124,54 kg narkotika di lapangan tembak Poldapali. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 8 kasus tindak pidana narkotika pada periode Mei hingga Juni 2023 dengan melibatkan 11 tersangka. Jelang peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional atau HANI 2023, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia musnahkan 124,54 kg barang bukti narkotika. Pemusnahan dilakukan di lapangan tembak Toh Pati Poldapali pada Jumat 23 Juni 2023. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 8 kasus tindak pidana narkotika pada periode Mei hingga Juni 2023 dengan melibatkan 11 tersangka. Ada pun rincian narkoba yang dimusnahkan tersebut, yakni 122,9 kg sabu, 501 gram ganja, dan 1,7 kg heroin. Dengan adanya pemusnahan tersebut, BNN Republik Indonesia berhasil menyelamatkan 248,333 orang dari potensi penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, para tersangka terancang maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. BNN juga menyisihkan sebagian barang bukti yang terdiri dari 164,5 gram sabu, 1 gram ganja, dan 38 gram heroin. Barang yang disisihkan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Pusat Laboratorium Narkotika milik BNN Republik Indonesia. Kami hadirkan pula informasi komoditi harga pangan. Mayoritas harga pangan terpantau landai jelang hari raya Idulat H2023. Sementara komoditas cabai mengalami kenaikan hanya pada cabai merah besar dengan harga Rp46.300 per kilogram dari harga Rp45.250 per kilogramnya. Sejumlah harga komoditas pangan seperti daging ayam, telur, minyak goreng, bawang merah, dan maupun putih di pasar tradisional daerah mengalami penurunan jelang lebaran Idul Adha. Hal itu terlihat berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Senin 26 Juni 2023. Harga untuk ayam broiler atau ras berada di Rp39.700 per ekor. Posisi ini turun Rp150 dibandingkan pada perdagangan minggu kemarin. Sementara itu, untuk telur ayam ras di Rp31.250.000 per kilogram, harga telur juga mengalami perubahan sekitar Rp350.000. Bergeser ke bawang merah dan bawang putih, rata-rata harga jual di semua pasar kebupaten kota pada Senin ini mencapai Rp40.050 per kilogram dan Rp38.650 per kilogramnya. Kedua komoditas tersebut juga alami perubahan, masing-masing sekitar Rp750.000 dan Rp150.000. Penurunan lainnya juga terpantau pada minyak goreng kuning atau curah. Harga jual rata-rata berada di Rp15.600 per kilogram, minyak goreng turun sekitar Rp100.000. Dan untuk harga beras dengan kualitas di bawah hingga super, mengalami penurunan hingga 1,5 persen. Tren penurunan juga terjadi pada harga daging sapi per kilogramnya. Per hari ini harga daging sapi di harga Rp133.050 per kilogram atau turun tipis dibandingkan kemarin mencapai Rp135.200. Komoditas yang menunjukkan kestabilan harga ada pada gula pasir, baik jenis kualitas premium maupun gula pasir lokal. Dengan harga Rp16.050 per kilogram untuk jenis premium, sedangkan harga Rp14.750 untuk gula jenis lokal. Sementara itu, untuk komoditas cabai yang mengalami kenaikan hanya pada cabai merah besar dengan harga Rp46.300 per kilogram dari Rp45.250 per kilogramnya. Cabai merah keriting, cabai rawit hijau dan merah mengalami penurunan bahkan drastis bagi cabai rawit merah di angka Rp42.900 dari yang sebelumnya di harga Rp47.500 per kilogramnya. Biar selesai, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.